Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 7 eh kelas 11 ya halaman 86 87 dan 88 nah disini ada kita masuk bab baru yaitu bab 7 makna yang yang terkandung dalam musik ya kalau di kalau meaning through musik ini diartikan satu persatu makna yang makna melalui musik tapi kita tidak bisa menerjemahkan seperti itu karena sangat kaku jadi makna yang terkandung di dalam musik ya musik ini lagu ya seperti kalian lihat kompetisi kompetisi dasarnya disini bisa kita terjemahkan bahwa kompetisi dasar pada bab ini kalian akan belajar bagaimana menggali makna yang terkandung dalam lirik lagu ya jadi eh apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis penulis lagu lewat lagunya karena sebuah lagu adalah eh hasil karya atau pemikiran seseorang yang ingin disampaikan ya tersama juga dengan eh selain musik novel ya puisi ya kerangan-kerangan yang lain itu biasanya ada sesuatu yang ingin disampaikan nah ini melalui lagu kita belajar bagaimana melihat apa yang ingin atau makna yang terkandung di dalam sebuah karya ya ya disini fokus fokusnya adalah musik atau lagu ini ada praaktifitas petunjuknya dengan seorang teman pelajarilah lirik dari lagu-lagu di bawah ini jadi kita cuman kalau di video ini satu lagu saja dulu ya kemudian ini artinya ada beberapa buah lagu ya songs pakai S ada beberapa buah lagu tapi di video ini kita men membahas satu buah lagu saja dulu kemudian diskusikan bertanyaan-pertanyaannya nah pertanyaannya ada di bawah ini nah ini dia ya kita lanjut art eh judulnya stand by me oleh Ben Eking ya kalian bisa mencari di YouTube lagunya ini sangat bagus lagunya yang di dinyanyikan oleh penyanyi kulit hitam ya Nah kita artikan ketika malam telah tiba ya ketika malam telah tiba dan gelap telah menyelimuti ya telah menyelimuti atau Oh ya begitulah ya bisa diterjemahkan seperti itu dan bulan hanya eh dah hanya bulan lah cahaya yang kita bisa kita lihat nah da no tidak saya tidak akan takut artinya disini kegelapan itu diartikan sebagai sebuah yang menakutkan ya Oh no Oh I won't be afraid saya tidak akan takut sepanjang kamu bisa sepanjang kamu berada di samping saya nah sepanjang kamu ada berada di samping saya nah itu artinya nah maka sayang darling ya berada di samping saya tetap berada di bawah di bersama saya ya ini artinya bersama saya stand by me nah kemudian if the sky ya jika langit yang kita pandangi atau yang kita lihat harus runtuh dan jatuh nah seluruh gunungan harus hancur dan larut ke laut ya artinya sama datar dengan laut ya saya tidak akan menangis saya tidak akan menangis tidak saya tidak ingin meneteskan air mata sepanjang kamu berada di samping saya ya berada di samping saya nah ini sama artinya dengan yang datar stand by me ini berada di samping saya maka sayang eh tetap berada di samping saya ya oh oh stand now berada di samping saya sekarang atau stand now ini beradalah di sisiku ya stand by me stand by me kapanpun kamu di dalam kapanpun kamu di dalam masalah nah kamu eh won will not tidak akan ya buka atau ini harusnya ada tanda tanda eh tanya ya bukankah kamu berada di samping saya nah ini harusnya cocok-cocoknya ini ada tanda 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 ini dia mana dia mana dia mana dia ah ini dia won you stand by me hmm kapanpun kamu sedang bermasalah kamu di samping saya bukan nah itu stand by me oh ya Bukankah kamu di samping saya Nah stand by me artinya tetap berada di samping saya Artinya kita tetap bersama-sama Kita bersama-sama Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Diskusikan pertanyaan untuk stand by me ini Berada di samping saya atau tetap bersama Apakah kamu pikir Apakah maksud dari judul lagu stand by me ini Nah maksud dari judul stand by me ini adalah Tetap bersama ya tetap bersama saya Itu maksudnya berharap agar seseorang itu bisa selalu berada mendukungnya Ya mendukungnya selalu Mendukungnya apapun yang terjadi Apakah kamu sepakat stand by me ini adalah lagu yang menginspirasi Ya saya sepakat bahwa lagu stand by ini adalah lagu yang sangat menginspirasi sekali Kenapa karena dengan kebersamaan apapun bisa dilakukan Kebersamaan dan kekompakan Ya tidak akan ada yang bisa menggoyahkan Kalau kalian bisa kompak ya Seperti dalam kelas Kalau kalian di dalam kelas itu bisa kompak Maka apapun permasalahan yang ada Bisa diselesaikan secara baik Nah itu sangat menginspirasi sekali Seperti di atas Walaupun Nah ini dia Ya Mana dia Walaupun Langit itu runtuh Ya Gunung-gunung hancur Ya Sama datar dengan lautan Ya bisa terjemahkan seperti itu Tetapi kalau kamu berada Kita kompak Nah itu tidak akan membuat Hatiku hancur Ya saya tidak akan menangis Ya saya tidak akan meneteskan air mata Nah Yang ketiga Jika kamu mempunyai kesempatan Ya Kamu Jika kamu harus merubah lirik stand by me Lirik mana yang akan kamu rubah Nah Kalau harus Yang mana Ya kalau Kalau menurut saya ini Sudah cocok ya Tidak ada rasanya Yang bisa dirubah lagi Karena Liriknya sudah sederhana Sangat mengena Dan mungkin pengulangan saja lagi Yang perlu ditambah Yaitu penguatan Di akhir Di akhir ini saja Ya Ditambah penguatan Mungkin bisa Ini kan cuman Kalau jika Langir untuk Apa Gunung-gunung hancur Samarata Nah mungkin Ditambahkan lagi Di bawah ini Penguatannya Mungkin bisa jadi Apa Misalnya Kiamat datang lah Misal Misalnya Atau Apa masalah Yang lain lah Nah Mungkin itu yang bisa ditambahkan Jadi Secara keseluruhan Arti dari Stand by me ini Adalah Kebersamaan Nah itu dia Oleh karena itu Kita tidak boleh Saling Curiga Mencurigai Ya Kalian harus kompak Itu Makna yang terkandung Dalam Stand by me Nah barangkali Itu itu saja dulu Jangan lupa subscribe Dan like videonya Diskusikan dalam kelas Sampaikan kepada guru dan teman Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa